Hai hai, selamat pagi, selamat hari Rabu, hari Raya Rindu. Jumpa lagi di Narasi Pagi bersama ku Solvina Suryaningsi. Pagi ini kita akan update kabar kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cina dan Nekera Asia Timur, Mardani Maming yang sah jadi buronan KPK, serta Baim Wong yang cabut pendaftaran Cittayam Fashion Week. Dari luar negeri ada kabar Paus Franciscus yang lakukan permohonan maaf di Kanada. Hmm, ada apa ya? Yuk kita cek informasi selengkapnya. Presiden Jokowi memulai kunjungannya ke kawasan Asia Timur. Negara pertama tujuannya adalah Cina. Hmm, bawa oleh-oleh apa ya dari Beijing? Presiden Jokowi beserta delegasi tiba di Beijing Capital International Airport pada Senin 25 Juli 2022 pukul 21.37 waktu setempat. Kunjungan Jokowi ke Beijing ini jadi kunjungan pertama pemimpin dunia yang dilakukan sejak Olimpiade Musim Dingin Beijing pada awal 2022. Kemarin, agenda dibuka dengan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Li Kei Kiang, di Villa 5 di Ayutei State Gears House. Dalam pertemuan itu, Jokowi sebut RRT sebagai mitra strategis Indonesia. RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia dan kita telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan berbagai kerjasama yang saling menguntungkan. Pihak RRT menyampaikan komitmen untuk menambah impor CPO 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, RRT juga prioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Jokowi dan Li Kei Kiang juga membahas kerjasama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Jokowi juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Keduanya bertukar pandangan mendalam tentang hubungan bilateral dan berbagai isu internasional maupun regional yang menjadi kepentingan bersama. Jokowi dan Xi Jinping juga saling memuji pencapaian negara dalam menghadapi COVID-19. Di bidang maritim, pemerintah China dan RI akan memperkuat komunikasi antar instansi kelautan, meningkatkan pengaturan kelembagaan, melaksanakan proyek-proyek yang didukung China-Indonesia Maritim Corporation Fund, dan memajukan kerjasama perikanan seperti proyek Lumbung Ikan Nasional. Selain itu, Jakarta dan Beijing akan menerapkan konsensus yang dicapai pada KTT khusus China ASEAN, menjunjung tinggi regionalisme terbuka dan memajukan kemitraan strategis komprehensif China ASEAN. China bilang akan mendukung sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang berkembang dan mendukung kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023. Usai dari China, Jokowi meneruskan kunjungan kerjanya ke negara Asia Timur lainnya, yakni Jepang dan Korea. Ada pun kunjungan ke Tokyo, Jepang berlangsung hari ini dan akan dilanjut dengan kunjungan ke Seoul, Korea pada 28 Juli besok. Kunjungan ketiga negara itu fokus membahas penguatan kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Semoga kunjungan kerja ini menghasilkan banyak kerjasama yang bermanfaat bagi masing-masing negara ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi tetapkan Mardani Maming sebagai buron. Saya ingin tunjukkan ya, agar nanti masyarakat juga tahu terkait dengan daftar pencarian orang oleh KPK ini. Berupa surat DPO-nya, disini sudah disebutkan ciri-cirinya. Misalnya tinggi badan 168, kemudian perat badan kurang lebih 75, rambut hitam, warna kulit sawo matang ya, atas nama Mardani Maming. Mantan Bupati Tanah Bumbu yang juga bendahara umum pengurus besar Nadlatul Ulama, Mardani Maming, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK atas kasus dugaan suap izin usaha pertambangan atau iup di Tanah Bumbu. Penetapan ini disampaikan PLT jurubicara KPK, Ali Fikri, pada 26 Juli kemarin. Dalam kasus itu, mulanya Mardani diperiksa sebagai saksi. Pada 25 April 2022, dalam sidang bersama terdakwa Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Erdui Jono, Mardani mengakui teken SKIUP tersebut. Maming diduga menerima suap lebih dari 104,3 miliar rupiah dalam rentang 7 tahun, yakni 2014 hingga 2021. Ia juga disebut mendapatkan fasilitas membangun sejumlah perusahaan setelah memberikan izin pertambangan dan produksi batu bara kepada PT Propolindo Cipta Nusantara. Lama proses penyidikan, Mardani dinilai tak kooperatif sebab mangkir dua kali dari panggilan KPK. Pihak Mardani beralasan tidak datang karena sedang mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 25 Juli kemarin, KPK sempat menjemput paksa Mardani di apartemennya. Namun, tim penyidik gagal menemukannya. Ali peringatkan Mardani untuk segera menyerahkan diri dan mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Mardani untuk segera menginformasikan kepada KPK. Sejalan dengan itu, KPK juga meminta bantuan kepada Bares Krimpolri untuk menangkap Mardani. Ditetapkannya Mardani menambah panjang daftar pencarian orang di KPK nih. Sejak Firli Bahuri menjabat sebagai ketua KPK, pada 20 Desember 2019, setidaknya ada 6 DPO yang ditetapkan. Selain Mardani, ada juga 2 DPO yang masih main petak umpet nih, yakni Bupati Memberamu Tengah Riki Hampagawak dan ex-calon legislatif PDIP Harun Masiku. Riki ditetapkan sebagai DPO pada 18 Juli 2022 atas kasus suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkap Memberamu Tengah. Riki yang juga politisi Partai Demokrat diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalan setapak. Sedangkan Harun Masiku masuk dalam DPO KPK pada 27 Januari 2020. Politisi PDI perjuangan ini terjerat kasus dugaan suap saat pengurusan proses pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Eh, yang satu belum ketangkep, udah ada lagi aja burunan baru. Hmm, ayo dong berani berbuat, berani bertanggung jawab kan? Setelah diprotes masa, Bayi Muang akhirnya cabut pendaftaran Cita M Fashion Week sebagai merek nih. Memang kita mau melepaskan, karena menurut saya gak mau jadi kayak seperti ini ya, gak ada niatan kita untuk apa, tadi juga berpikiran akan dibikin haki bareng-bareng juga sama mereka, cuma saya bilang daripada perkelanjutan lah, kayaknya saya pun bisa bilang kalah, karena kita juga niatannya tidak bisa nama sekali. Keputusan itu diambil sebab Bayi menyadari idenya mendaftarkan Cita M Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual atau haki atas nama perusahaannya PT Tiger Wong menimbulkan kegaduhan publik. Bayi mengaku dirinya sama sekali tak ada niatan sebagaimana yang diasumsikan publik yakni mengambil keuntungan dari Cita M Fashion Week. Bayi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pengajuan Cita M Fashion Week sebagai haki kepangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI Kemenkumham pada 20 Juli lalu. Pencabutan haki atas Cita M Fashion Week juga dilakukan oleh Indigo Aditya Nugroho yang mewakili kutipan X. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram kutipan X, Senin 25 Juli kemarin. Indigo mulanya mendaftarkan patent Cita M Fashion Week sebagai haki di Kemenkumham pada 21 Juli 2022. Namun, ia juga tak berniatan untuk menguasai merek tersebut. Melainkan dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan hilangnya identitas dan orisinalitas untuk acara dan konten yang dibuat oleh konten kreator lokal yang sudah melakukannya sejak awal. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu, menyebut sudah ada 4 orang yang mengajukan nama Cita M Fashion Week per 26 Juli 2022. Selain Baim dan Indigo, ada Daniel Handoko Santoso dan PT Tekstil Industri Palekat yang mendaftar dengan nama Cita M saja. Razilu juga berharap semua pihak yang mengajukan merek Cita M Fashion Week segera mencabut pendaftarannya agar tak menimbulkan polemik. Kenapa kemudian saya katakan sejak awal bahwa kalau nggak punya etiket tidak baik mengajukan merek, lebih baik berhenti karena prosesnya akan cukup panjang. Orang yang merasa dizolimi, pasti dia nggak akan rela akan melakukan berbagai macam upeh sampai ke mahkamah agung. Kalaupun sudah ditolak di mahkamah agung, pasti dia akan kasasi lagi atau dia peninjauan kembali lagi. Jadi prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu, kita harapkan kepada seluruh masyarakat hanya memang yang punya etiket baik dan berhak atas merek, itulah yang mengajukan merek. Nah, gini kan enak. Nggak usah saling klaim-klaim hak. Yuk, sama-sama kita manfaatin ruang publik dengan hal-hal kreatif lainnya. Paus Franciscus tiba di Kanada untuk minta maaf atas keterlibatan gereja katolik terhadap kekerasan yang dialami anak-anak di sana. Permintaan maaf ini disampaikan Paus dalam momen kunjungan bertajuk Ziarah Penubusan Dosa yang berlangsung di Kanada pada Senin 25 Juli 2022 kemarin. Paus memohon maaf atas tindakan pelecehan yang dialami anak-anak pribumi atau suku asli di sekolah-sekolah perumahan yang sebagian besar dikelola katolik dalam kurun waktu 1881 hingga 1996 silam. Pemimpin gereja katolik Vatikan berusia 85 tahun ini lantas mengungkapkan kesedihan dan rasa malunya atas peristiwa masa lalu yang menyeret banyak anggota gereja katolik. Ungkapan maaf yang disampaikan Paus di hadapan masyarakat adat First Nations, Metis, dan Inuit ini pun sekaligus jadi permintaan maaf pertama di tanah Kanada. Ini adalah bagian dari rekonsiliasi yang mesti dijalani Paus buntut penemuan 215 kuburan masal anak-anak di bekas sekolah asrama Kanada yang dikelola katolik pada Mei 2021 lalu. Usai penemuan itu pencarian serupa juga dilakukan di sekolah-sekolah lain. Setidaknya, hingga saat ini ada lebih dari seribu kuburan yang telah ditemukan. Lebih dari 150 ribu anak-anak suku asli di Kanada dipaksa bersekolah di sekolah-sekolah Kristen yang didanai pemerintah sejak abad ke-19 hingga tahun 1970-an. Ini dilakukan untuk mengkristianisasi dan mengasimilasi mereka ke dalam masyarakat arus utama yang kala itu dianggap jauh lebih unggul. Namun, laporan yang disusun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada atau TRC pada 2015 mendapati ada banyak aksi pelecehan, penyakit, dan kekurangan gizi yang dialami oleh anak-anak penyintas sekolah ini. Temuan-temuan inilah yang meningkatkan seruan agar Paus melakukan permintaan maaf secara resmi. Meski kedatangan Paus disambut baik oleh masyarakat adat, sebagian lagi masih keras mengkritik dan mendesak Paus agar mengambil langkah lain selain hanya sekadar meminta maaf. Salah satunya datang dari Crystal Gelfreser, asisten profesor sejarah dan studi pribumi dari University of Alberta. Crystal menanti langkah gereja katolik selanjutnya setelah permintaan maaf ini. Paus sendiri diagendakan berada di Kanada hingga 29 Juli 2022 mendatang. Nantinya, Paus juga berencana akan ke Provinsi Alberta, Quebec, dan wilayah Utara Nuvanut untuk melakukan pertemuan secara pribadi dan juga menghadiri acara publik. Turut berduka atas peristiwa kelam yang dialami oleh warga Kanada. Berikutnya, kira-kira langkah konkret apa ya yang diperlukan setelah permintaan maaf? Habis sudah sarapan informasi buatmu? Jangan sedih, narasi pagi hadir lagi besok di jam yang sama jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat, semangat, dan tetap atuhi prokes ya! Sampai jumpa!